Ada kejadian ini sempat memulai keadaan jalur masuk tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST, warga akhirnya kembali membuka jalan tersebut. Beberapa kesepakatan juga diambil seperti perbaikan-perbaikan di wilayah TPST. Pemandangan tumbukan sampah di depo sementara yang ada di jalan Brik Jengkat Tamso, kota Yogyakarta, sepertinya akan segera usai. Pasalnya, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST piyungan akan kembali digunakan. Ya, secercah titik terang mulai muncul usai pertemuan antara perwakilan warga TPST piyungan dengan PMDDIE. Setelah sempat memblokade jalur masuk ke TPST, warga bersedia membukanya kembali dengan tuntutan penanganan limbah yang harus dipenuhi. Komunikasi ini tadi sudah kita sepakati bersama, kalau boleh besok pagi itu TPST ini sudah bisa digunakan lagi, karena ketika Allah dan warga sudah sepakati untuk dibuka secara sukarela. Tidak ada yang memaksa untuk dibuka, tapi warga secara sukarela membuka. Jalur masuk menuju TPST piyungan yang di blokade akan dibuka warga pada Kamis pagi ini. Nasrul Nasih melaporkan dari Kota Yogyakarta. Ya, Alhamdulillah semoga ini bisa segera menyelesaikan ya Ustaz penumpukan sampah. Tapi sebenarnya ini bukan cuma polemik di Jogja saja, dari lain juga padahal Islam sendiri menekankan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, dari kalimat tersebut Ustaz apakah ini juga jadi indikasi kita ya, kalau kita suka buang sampah sembarangan, acuh begitu, kita kudu khawatir nih, jangan-jangan keimanan kita berkurang nih Ustaz. Ya, Kak Jemen memang betul sekali itu, karena ukapan hadisnya gitu bahwa kebersihan atau bersuci itu bagian dari iman, artinya ketika kita tidak peduli dengan kebersihan diri, ataupun kebersihan lingkungan, itu ya sama dengan keimanan kita tidak sempurna gitu. Sama dengan hadis yang lain ya, ada hadis-hadis yang senada, mumpamanya orang yang tidak, kalau mau disebut sebagai seorang mu'min, orang yang beriman, itu hendaknya berkata baik. Nah, ketika kita dengan sengaja tahu bahwa berkata buruk itu dilarang, tapi kita lakukan, itu juga indikasi lain bahwa keimanan kita kurang sempurna, karena kita jelas-jelas melakukan sesuatu yang disebutkan dalam hadis itu sebagai bagian atau indikasi keimanan seseorang. Nah, jadi memang penting sekali, karena kebersihan itu berkaitan dengan keimanan. Jadi apalagi kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran yang turun pertama dan kedua, yang awal-awal ya, masih pada masa Mekah, ini belum ada aturan zakat, belum ada perintah kuasa, perintah sholat, dan seterusnya, itu belum ada. Itu kan kita tahu, ayat pertama yang turun kan perintah membaca. Nah, yang jarang disebut orang, itu perintah kedua itu apa? Ternyata perintah kedua itu antara lain adalah kebersihan. Ada di dalam surat Al-Muddasir itu, Ini bukan berarti kemudian Nabi Muhammad pada saat itu pakaiannya tidak bersih. Bukan, tapi betapa Allah memandang perlu sekali kebersihan pakaian, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, sampai perintah itu didahulukan turun daripada perintah-perintah yang lain. Yang sering diungkapkan oleh orang, itu bahwa perintah pertama membaca, betul. Tapi perintah kedua apa? Ternyata kalau kita teliti sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, perintah kedua itu adalah perintah untuk membersihkan diri dan membersihkan lingkungan. Belum lagi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain. Umpamanya, kita diperintahkan sekurang-kurangnya lima kali berwudu kalau kita mau sholat. Tentu ketika kita dalam keadaan tidak bersih, tidak suci. Itu kan hadisnya menyebutkan, bukan cuma fisik kita yang dibersihkan, tetapi juga dosa-dosa kita digugurkan dengan kebersihan itu. Jadi berkaitan betul ini antara kebersihan fisik, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dengan gugurnya dosa-dosa kita. Sama saja berarti kalau kita tidak peduli dengan kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita, kita tidak peduli dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Kita sudah tahu bermaksiat, sudah tahu perbuatan baik kita kurang, tapi kalau tidak berusaha untuk membersihkan kekurangan itu, kotoran-kotoran itu dengan cara berwudu, dengan cara berbagai macam aksi sosial yang berkaitan dengan kebersihan, itu sama saja. Kita sudah tidak peduli kebersihannya, juga tidak peduli dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Sangat berkaitan ini soal keimanan, soal kebersihan dengan keimanan, dan soal kebersihan dengan pengampunan dosa, dengan dosa-dosa atau kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Itu pandangan yang saya tahu ya tentang kebersihan dalam agama Islam. Kak Jimmy. Masya Allah, jadi kita mendapat untung dari kesehatan, juga dapat ganjaran pahala dari Allah. Terima kasih.